Selamat datang di laporan pengabdian masyarakat untuk pengembangan pariwisata berbasis teknologi digital di Desa Lendang Ara. Desa Lendang Ara memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, namun tantangan seperti minimnya infrastruktur digital dan promosi wisata menghambat perkembangannya. Program ini meliputi pemasangan jaringan wifi di lokasi wisata, pengembangan website untuk promosi digital terintegrasi media sosial, dan pelatihan masyarakat dalam manajemen pariwisata digital dan pembuatan konten. Kamu kalau main ke Lombok? Ayo! Kamu tahu? Website wisata Tandungan Duh? Siap main! Ayo langsung! Sopi wisata Tandungan Duh? Sopi wisata Tandungan Duh? Dikumpang bisata Tandungan Duh? Sopi wisata Tandungan Duh? Yang telah memberikan kami pelatihan-pelatihan sehingga kami banyak mendapatkan hal baru dan keterampilan-keterampilan yang nantinya akan mengembangkan desa wisata Lendangara. Halo, perkenalkan nama saya Latif Akbar. Saat ini sebagai kedua kelompok sadar wisata Laservati, desa wisata Lendangara. Saya ingin mengucapkan, mewakili teman-teman Bogdarwis mengucapkan terima kasih kepada DRTPM Kemendikbud Tristek dan Universitas Pendidikan Mandalika yang telah memfasilitasi kami melalui pelatihan-pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azul Karnaen, Ketua Karangkaruna Laservati, desa wisata Lendangara memfasilitasi kepada Kemendikbud Tristek dan Universitas Pendidikan Mandalika yang telah memberikan kami program atau fasilitas berupa alat orkest, internet, dan alat camping. Semoga dengan ini kami bisa mempromosikan wisata kami di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunan, Kepala Desa Lendangara dan Kabupaten Mandalika. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kemendikbud Tristek dan Universitas Pendidikan Mandalika yang telah mempercayai desa Lendangara menjadi salah satu pembinaannya. yang tentu apa yang sudah dilakukan ini kami sangat yakin dan optimis bahwa pengembangan kawasan wisata lendang-lendang akan semakin baik, akan semakin maju. Dan kami pemerintah Desa Lendangara sangat berharap kepada Kemendikbud Tristek untuk program ini tidak hanya pada tahun 2024, tetapi bisa berlanjut untuk tahun-tahun selanjutnya. Adanya wahana camping ground, podcast, promosi digital kunjungan wisatawan meningkat, dan masyarakat aktif dalam pengelolaan pariwisata. Terima kasih.